enggak boleh bentar-bentar nih orang rumah ya ya enggak boleh makan bakmi titik kan udah bagus masa setiap pagi sarapan bakmi Iya enggak boleh masa makan mie tiap hari anak kecil enggak boleh boleh karena daripada anak lo makan gabah gimana ya udah deh ya udah kali ini boleh makan tapi lain kali jangan gimana sih gue tuh telepon ya Halo Iya Raskah nggak boleh nggak boleh makan ini pokoknya Bunda bilang kakak nggak boleh makan ini nanti perutnya gendut maaf-maaf daripada anak ibu makan keroto Oh ya udah nggak apa-apa sekali ini aja ya nggak apa-apa loh jangan bilang ayah iya iya tapi nggak boleh tahu kayak gitu kita terus konsisten kalau memang nggak boleh nggak boleh boleh Iya nggak boleh sih apalagi gue juga kenapa anak lo nggak boleh makan mie masalahnya anak gue kalau makan mie sama mangkok-mangkok ya ampun ibu anak saya lebih parah anak ibu lebih parah kalau makan mie sama abang-abangnya hahaha anak kita tuh apa sih sebenernya tapi nggak boleh sebagai orangtua ya kalau memang nggak boleh nggak boleh lu kenapa sekarang akhirnya dikasih ya karena ngikutin lo kalau gue kan dipengaruhin sama lo jadi sebenernya siapa sih enggak tapi enggak emang nggak anak gue tuh emang nggak boleh makan mie karena ayahnya nggak suka dia makan mie enggak sebenernya ini bukan masalah makan mie doang ketika kita sudah menerapkan peraturan sama anak iya itu memang harus disepakati berdua harusnya gitu sekarang kalau anak yang ngelanggar berarti salahnya siapa salah orang tuanya karena orang tua sepenuhnya memberikan contoh kepada anak-anak akan sepenuhnya ikut informasi ah ya ya Audi belum bangun diam-diam Audi udah bangun yaudah santai aja suruh ya nongkrong-nongkrong lagi cittas dululah nggak usah diambil jatuh ala 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 begini doang jatuhnya pakai gitu ya ya ini udah jenderal baru bangun sih dibikin santai nggak usah dipaksa namanya anak kecil dia kan pengen have fun pengen enggak bener sih ini belajar-belajar gampang di sekolah aja nggak usah dirumah ini harus dibahas Pak Mirsa kita tuh nggak boleh sebagai orang tua seperti ini nggak konsisten namanya kita tidak mengajarkan anak kita yang betul hei lagian dia kan bukan orang tua dia apa dong orang kering jangan kayak gitu nggak hidup ini harus kita bahas secara tuntas Kenapa sih karena ini menurut loh anak kecil kan fungsinya bukan fungsinya sorry fungsi dunianya adalah bermain jadi jangan paksa dia untuk AIU segala macem dong tapi kan bukan dipaksa Pak ini menanamkan disiplin anaknya nggak bangun emang bangunnya tiap hari siang gini ya bebas maunya dia aja kalau dia pulang malam ya udah bangun ya anak bapak baru umur tiga tahun keluyuran nganteng semuanya ya Pak ya jadi akan udah gaul banget gaul kemarin siang-siang gue lihat anak lo nganter galon ini aduh orang tuanya gimana sih anak dia enak siapa anak gue enak aja tapi ada di sini tapi ini pandai yakin ini bukan cuman masalah kita bertiga tapi ini juga masalah orangtua kita udah nerapin peraturan ABCDFG tapi kalau udah kita sendiri ya ya udahlah nggak papa ya udah tuh ya udah makanya nggak usah dikak ajarin disiplin dari kecil maksudnya diajarin boleh tapi enggak terlalu straight lah jangan terlalu kayaknya itu yang memiliki yakin sorry lo yakin ketika anak lu diajarin disiplin enggak boleh gini nih harus gini harus gini harus gini bakalan bener juga anak lo yang nggak kayak gitu masih taunya juga komunikasinya dengan cara yang baik kalau gue contoh-contoh Aska kan udah berlima nih usianya lima tahun jadi dia sekolah itu pagi sekolah itu masuknya jam delapan jadi dia itu selalu bangun yang tepat jam tujuh pagi harus harus karena aku tahu dia kalau mau mandi mandinya maunya lama jadi harus jam tujuh dan dia udah tahu sendiri tapi kalau misalkan udah jam tujuh tahun ternyata dia masih mama masih ngantuk apa yang akan kamu lakukan enggak biasanya dari malam itu dari malam harinya itu aku udah mulai apa ya bicara ke dia Raska ini udah jam 12 kamu kok masih nonton kartun besok bisa bangun bangun paginya Iya bisa Bunda aku pasti bisa kalau misalnya enggak bisa bangun pagi Iya aku enggak nonton TV lagi jadi dia aku kasih pilihan ke anak aku gitu kalau seandainya dia nggak bisa dapatin janjinya dia sendiri yang dapat punishment gitu tapi ntar dulu kalau ngomongin disiplin mestinya enggak anak kecil enggak tidur jam 12 malam juga juga sih iya udah lah bolehlah gitu nah berarti jadi hari juga berarti lu enggak enggak nerapin disiplin karena kalau namanya anak masalah sekolah mau sekolah pagi mau sekolah siang kalau namanya anak misalnya doang kok enggak 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 ada misal ada misal ada misal lu ngomong misal kalau yang namanya anak-anak mau ada sekolah pagi mau enggak ada sekolah maaf ibu-ibu ini orang mau berantem kenapa ibu-ibu tepokin tangan ya tahu nih ibu-ibu gimana sih dong mereka kan emang seneng hahaha ini ibu-ibu sini seneng kalau ada bintang tamu yang cedera mereka inggantiin nggak maksud gue seperti itu nah sekarang kalau gua tanya kadang-kadang nih orangtua lu punya peraturan suami lu tiba-tiba lemah lu bisa apa ya saya kasih penguat dengan kata-kata papa harus kuat papa harus konsisten gitu dong yang jelas tapi makanya suami istri itu harus kerjasama harus kompak di depan anaknya ini semua hanya ngomongin teori sekarang gini gue tanya dulu ya emang apa sih definisi disiplin tuh coba definisi disiplin semua orang harus disiplin disiplin adalah kunci dari kesuksesan tapi apakah disiplin itu disiplin disiplin adalah kalau gue menurut gue disiplin adalah saat anak itu sadar saat anak itu tahu bahwa apa yang harus dia lakukan ya dia lakukan apa yang nggak boleh nggak boleh jadi disitu dia harus tetap konsisten sama janji-janjinya dia kalau menurut aku ya bahasa simpelnya untuk anak-anak tuh kayak gitu jadi misalnya gini kayak raska kalau pagi dia harus on time jam segini terus dia tidur siang harus jam segini terus dia juga harus ngebiasain kalau abis main langsung rapi lagi mainannya Oke gitu-gitu contoh kecil kalau itu menurut loh kalau menurut gua ketika anak melakukan sesuatu karena keinginan dia dan karena tahu itu adalah kewajiban dia itu namanya disiplin kalau seorang anak melakukan suatu karena uang atau hadiah itu namanya diselipin itu beda karena kita ngajarin juga begitu ada yang namanya panis dan juga reward reward kita bakal bahasa lagi tapi ketika anak kita bilang anak tidak disiplin salah siapa salah anaknya salah orang tuanya kalau dibilang salah anaknya salah Wendy bener-bener bener-bener ntar berantem ibu pagi-pagi berantem sama ibu-ibu jangan pu jangan mau lagi Wendy kalau berantem jambakan iya loh udah udah pada berantem disini nanti kita bakal bahas tonton air saya tapi sekarang kita ada sebuah kata-kata yang harus kita renungkan bersama-sama Oke nih ibu-ibu camkan baik-baik anak meniru apa yang orangtua lakukan bukan yang orangtua kita katakan tuh jadi kemana-mana tetap di basa-basi sekarang kita ngomongin soal disiplin sebenarnya kalau ngomongin soal disiplin enggak anak-anak doang harus disiplin jadi orangtua pun harus disiplin tuh karena itu katanya adalah kunci kesuksesan tapi justru penerapan kedisiplinan itu kan harus dari kecil anakku umur lima sama umur dua tahun ya sampai sejauh mana sih kedisiplinan itu memang Vega termasuk orangtua yang diterapkan 100% atau banyak ya cincailah Oke pemirsa basa-basi yang aku Budiman jadi sebenarnya hahaha gue kadang-kadang males kalau ngundang dia bintang tamu gini lemah gitu kan kesannya pengantarnya tuh kayaknya dia pinter padahal begitu ngobrol nggak ada isi ya kan omongan gue bukan risol lo risol isi kentang nanti enggak kalau aku sebenarnya kalau boleh jujur biasanya memang ibu itu lebih punya apa ya lebih mainin perasaan ke anaknya jadi pada saat misalnya hari ini dia pingin tidur lebih malam atau dia pingin nggak belajar orangtua tuh kadang suka ngerasa kalau ibu ya lebih yaudahlah nggak papa gitu tapi tapi kalau aku tuh selalu nanya ke ayahnya karena kalau ada apa-apa yang diomelin ibunya sama ayahnya gitu Bun itu kenapa sih jadi ayahnya tuh suka dapat laporan dari ayahnya utinya kalau misalnya pas kebetulan aku lagi syuting Bun itu gimana sih Bun kok tadi raskah kata mama makan gini gini gitu ya aku tadi ini udah lah katanya ya kamu jangan gini gitu jadi ya aku juga ngerasa kan anak itu kan bukan cuma milik aku tapi milik ayahnya juga jadi ya memang seharusnya aku kerjasama sama ayahnya dan emang kalau dari awal nggak boleh gini ya harus ngikutin lah biar sejalan jadi anak juga nggak bingung lihat ibunya beda bapaknya beda gitu nah ya seperti tadi gua bilang kadang-kadang sama nih sedikit sharing kadang-kadang ketika suatu saat Audi atau Kauki melakukan bandel atau apalah ibaratnya ya nakal terlalu liar dan segala macem kadang-kadang gue yang tapi tiba-tiba istri gue yang ayah begitupun sebaliknya biasanya gitu tapi ketika ketika tiba-tiba gua nya yang biasa aja terus tiba-tiba istri gue yang istri bapak jenisnya tapi kalau ngomongin soal disiplin itu kan harusnya dari kedua belah pihak Iya makanya sekarang aku mau nanya sama pemirsa di rumah ketika dia melihat sosok vega dia menilai vega itu ibu seperti apa sih apakah memang ibu yang sangat disiplin dan konsisten biasa aja sih sebenarnya Halo selamat pagi Halo dikatanya dia tahu banget perjalanan karir kamu dari awal sampai kamu mempunyai terima kasih Halo pagi 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 ini dengan bapaknya siapa kok bapaknya siapa dengan bapak siapa bapak anaknya loh bapak anaknya siapa anaknya siapa lama nih urusannya langsung oke Anda kan katanya udah 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 tahu banget ya dari perjalanan karir awal sampai dia menikah sampai punya anak ya menurut ada vega itu ibu yang disiplin atau enggak disiplin banget disiplin banget ya atau jangan-jangan disiplin ke suaminya disiplin kok tahu sih disiplin ke suaminya ini Bapak siapa ya nih kayaknya ini lagi banget ya admaier ah Dhamaludin Jaludin Ah ini mah laki gue masa sih nih Cecep ini jenky di-jengsel dan kececek ngaku cecep deh mah masih cep tuh kasep gitu ini suami aku yakin yakin Emang bisa memiliki nonton walaupun suami gue tadi belum ngomong tapi hati gue tuh udah berasa kayaknya ada suami gue nih Gigi GR banget ceritanya gitu biar dia lagi sekolah jadi biar dia seneng gitu tapi bener sih ini ngomong-ngomong oh mas lagi sekolah sekarang lagi sekolah lagi belajar hitungan lagi belajar hitung-hitungan semalam tidur jam berapa ayo lebih ketawa lagi ngapain ngurusin laki gue tidurnya jam berapa ya kan lo ngurusin anak lo begitu besok sekolah berarti kan harus tidurnya cepet Oh iya benar gue tuh tidurnya Mas Isang tidur sorry anak segan sama Vega karena takut atau karena hormat kan beda kalau menurut Mas kedua ada lebih karena deket mungkin ya karena deket anak-anaknya Alhamdulillah baik-baik dan memang dapat juga sama Vega sama saya juga Oke nih sebelum karena karena lebih karena rasa sayang ya karena rasa sayang itu jawaban aman karena kalau dia bilang karena takut ambil rumah berantem ya oke itu ibu banget sih Bu itu ibu banget ya ini pertanyaan terakhir menurut sebagai suami Vega itu mendisiplinkan anaknya karena memang dia ibu yang disiplin atau karena males ribut kan tadi kamu bilang karena takut karena takut sama suaminya menurut sebagai suami lebih kemana penilaiannya karena pengen mencetak anak yang sangat baik yang memang apa eh mencetak buku kali ya menjadi anak yang ah toleh-toleh aja jadi memang eh Vega sendiri pendidik anaknya dengan perhatian dan apa sebentar-sebentar Mas dilakuin gitu sebentar sebentar ini di ketika anda menjawab ada nada tertekan di betul saya bisa merasakan kayak mikir mikir mencari jawaban-jawaban aman karena sempat sebelum menjawab ketika mendengar pertanyaan dia yang siapa tahu dosennya lagi lewat nggak udah nggak usah sebenarnya yang didisiplinkan anak emas atau emas sama Vega kamu kamu bilang aja dua-duanya dua dua-duanya oke thank you bye-bye jadi selama ini kita ngelosok Vega di layar kaca selalu tampil lucu dan menawa tapi ternyata ketika menjadi seorang ibu dan istri dia memiliki peran yang sangat berbeda Iya bener banget masa di rumah itu gua lucu ama anak gue gimana anakku ya enggak dong harus bisa ngebedain mana emak lucu mama PA oke Vega itu anaknya umur 2 dan 5 kalau ngomongin soal disiplin masih ada tingkatannya tertentu tapi sekarang bilang tamu saya berikut ini anaknya itu bererot 8 9 10 tahun tidak maksudnya tiga orang umurnya dapat sembilan dan sepuluh tentu caranya berbeda tuh siapakah dia kita saksikan dulu profil berikut ini RZT Bilbina ibu dari tiga orang anak ini memulai karirnya di dunia modeli di usianya yang hampir menginjak 39 tahun ini sangat concern terhadap dunia anak dua dari ketiga anaknya yang mendapatkan AC eksklusif dan sempat ditunjuk sebagai duta AC pada tahun 2005 yuk langsung kita beri temukan tangan buat Mbak Andetty oh 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 ini kayaknya ngos-ngosnya pengen pos rumahnya bagus banget terima kasih lu belum pernah datang ke sini belum cucu ya rumahnya Masya Allah bagus ya nanti kalau ada furniture-furniture yang mau saya jual saya kasih tahu deh ini kayak baby shower deh kayak mau mau di bulanan apa kabar terima kasih kita sudah nyari sini cucu banget ya saya Hai ibu cantik ini Masya Allah beruntung banget ya punya dua perempuan punya dua istri ya lumayan cantik banget ya seneng deh ini pasti geli banget ya pengen banget ya sesuaikan sama yang punya rumah yang cantik-cantik seneng deh yang berdua cantik-cantik kalau ibu-ibu itu kan pengennya ada bunga-bunganya gimana ini kita taruh di sebelah kiri ibu bunga bangkai itu hiasannya ibu eh yaudah eh kita balik lagi nih ke topik ngomongin soal disiplin ini eh gimana ya kita tahu sini kayaknya kelise banget orang tua selalu ngomong harus disiplin disiplin-disiplin ya tapi pada kenyataan emang itu harus diterapkan sama anak-anak mendidik tiga anak umur 8 9 10 boh itu enggak mau kayaknya ya setiap tahun kayaknya enggak berhenti gitu tapi merupakan satu kenikmatan juga kayak tadi malam mereka habis jemput aku kerja kebetulan pulang rapat itu agak malam dan mereka juga memang pengen banget ketemu jemput pulang tuh selesai pulang langsung nonton TV aku bilang gini kakak langsung kan tiba Junha gitu loh sebentar Ibu Mas Dimas lagi lagi mandi habis Mas Dimas aku loh kan bisa di dekat di kamar mandi barengan kan bisa gitu loh nanti dulu disambil nonton TV males-malesnya sayang kalau ibu tidak ada lagi siapa yang ngerawat kalian kalian harus bisa sendiri kalian harus mampu di atas kaki kalian sedih sian ya tadi pagi aku sedih deh nganteng sekolah maaf ya tadi malam ibu marahin kalian nggak ada maksud apa-apa kok cuma yang pengen kalian lebih mandiri uh lucu ya ibu-ibu sejati kayak gini dong cepat tapi bener maksudnya sampai ngomong seperti itu kalau ibu nanti udah nggak ada iya takutnya nanti kalau kita nggak ada apakah mereka mampu buat ngejalanin hidup yang di luar sana banyak orang-orang jahat sementara kalau sekarang kan ada ibunya bisa ngelindungi ini kan orang jahat nih ibu-ibu nggak banget dia bukan orang orang jahat ibu ada orang jahat ini kan enggak ini laki-laki ganteng Amin soleh lagi tapi gini emang kenapa sih orang tua pengen banget adanya disiplin karena kita percaya itu adalah modal untuk mereka suatu saat kelak nanti bisa menghadapi semua dunia ini tapi sampai mana sih batasan kita memang harus keras kapan sih yang kita memang harus seret anak dan bilang enggak ya enggak titik tapi apakah cara itu malah menimbulkan trauma sendiri buat mereka nanti kita akan bahas lagi tapi seperti biasa Bapak Wendy pakai kacamata dengan topi dia memiliki kata-kata bijak yang sama baik kata-kata yang akan saya sharing kali ini adalah hukuman bukan berarti melakukan kekerasan pada anak tuh dengerin baik-baik kita kembali lagi di bahasa basi ibu-ibu children see children do jadi kalau anak nggak disiplin jangan-jangan emang orang tuanya nggak disiplin lagi setuju nggak sih ibu mau sepose-pose cantik setuju aku emang begini sih hahaha kayak gitu enggak itu setuju banget oh setuju banget jadi menurut dirimu anak kalau memang anak ternyata nggak disiplin berarti karena memang orang tuanya yang salah atau memang anaknya bangor banget nggak bisa dibilangin karena orang tuanya mencontohkan kayaknya kan tadi menurut aku sih ya itu tadi orang tua tuh sepenuhnya akan dilihat oleh anaknya gitu jadi ya bener banget karena kayak misalnya teman-teman contoh aku kadang-kadang suka lupa buang sampah sembarangan Bunda aku buang sampah sembarangan Bunda aja boleh kok nggak boleh jadi udah mulai kritis betul-betul masih lima tahun lima tahun nah kalau yang levelnya udah umur 10-9-8 gitu ya kalau kalau anak-anak bagas Dimas Gendis terutama Dimas sama Gendis Dimas itu kalau dibilang gurunya tuh bandelnya bandel banget di sekolahan temennya banyak banget gitu ya tapi anak itu kalau didek di didek di apain sama gurunya dia denger atau enggak tapi nilainya bagus terus gitu loh nilainya bagus mulu 10 jadi gurunya kadang-kadang suka bingung ini anak nggak dengerin tapi kok pada saat ujian bisa ketakutan dia adalah pada saat gurunya mengatakan Mas Dimas nanti saya bilangin ibunya loh dia takut padahal aku tuh kalau sama Mas Dimas tidak pernah membentak tapi kalau malam kayak tadi malam dia tidur dia nggak mau di kamar aku karena dia mau di kamar dia sendiri terus dia kepaksa gitu ke tempat tidur aku tapi dengan masukin badan mukanya ke bantal terus aku peluk ini sayang Ibi minta maaf ya kalau Mas Dimas nggak ikhlas bobok di tempat Ibi nggak papa kok monggo ibu anterin lagi ke tempatnya Mas Dimas tapi nggak sadar tuh kita nangis terus jatuh ke matanya terus dia langsung bangun enggak kok Ibi aku seneng kok tidur di sini nah dia itu senangnya di di tatsnya tuh yang lembut jadi bukan tipe yang dibentak kalau dibentak dia malah tapi kalau lembut dia pasti akan kelompok-kelompok udah ke ikan kok gitu emang gitu ya karakter kita harus bisa membedakan atau semua disemaratakan sih harus bedakan nanya sama dikenalin dulu dong siapa wanita cantik di sebelah kamu ini wanita cantik yang sangat luar biasa sekali tepuk tangan untuk Miss Lizzy langsung berarti sama beda karakternya benar soalnya kan ada yang bilang yang proses pendisiplinan sama dengan harus tegas harus keras ini dengan lembut dan air mata anaknya melakuk-kelompok iya karena setiap anak punya kepribadian dan karakter berbeda dan punya cara orang bilang tuh kita katakan bahasa cinta yang berbeda-beda ada yang bahasa cintanya tuh misalnya harus dimingin-mingin barang ada ada yang sentuhan ada yang pengakuan kamu hebat jadi setiap anak beda dan Mbak Arzeti tadi sudah bisa mengenali formulasinya Allah bismillah bismillah Oke kalau misalnya dan anak-anak tuh biasa gini loh misalnya mbaknya masakin sarden terus aku masakin sarden padahal sih sama ikan resepnya mbak itu kita ngajar tapi pada saat dia makan dia bilang gini punya ibunya enak banget dimasakannya Oh ya masa sih Iya soalnya bikinnya pakai cinta nah itu tadi bahasa cinta itu kalau udah ada buji-biji gitu ujungnya ada ma aku minta ini dong mah Oh enggak ada yang tulus ya malah justru ibunya kayak hari ini mereka let it out terus aku kasih uang jajan gitu enggak mau Ibi sayang kan kamu sampai jam 6 nak please buat makan kamu enggak usah dikasih yang itu malah justru dikasih dia nggak mau ya aneh anakku bundanya aja kayak gini mamanya aku pernah ketemu sama Mbak Arzeti di mal anak-anaknya itu semua anteng nurut tuh aduh bohong enggak di lift aja tuh ya maksudnya Mbak Arzeti aja ngebasahin anaknya semua Mas Dimas terus kakak baga Mbak Uni Gendis Uni Gendis tapi nggak pernah meledak emosi kayak pada saat mereka bener-bener nggak bisa dibilangin nggak pernah sampai ada titik limit eh si kakak karena dia udah usia 10 tahun Mas Dimas ini karena dia bilang pengen dia bikin ibunya seneng apa sih yang bikin ibu senang dia bilang kalau Mas Dimas sholat tepat waktu nilai Mas Dimas bagus jadi dia udah tahu itu yang mansetnya dia kalau kakak kakak ini masih yang sholat itu pada saat sholat subuh gitu dia udah mandi tapi nggak langsung sholat nah disitu ibunya marah kakak udah 10 tahun loh kalau kakak nggak sholat ibu berhak untuk memukul kakak karena kakak usia udah 10 tahun pernah pukul nggak nggak belum belum pernah pukul anak karena kelepasan anak aku udah takut aku gini aja tuh udah takut dia Maksudnya begini Raskat selalu aku bilang pokoknya surga itu ditelapak kaki bunda ya Raskat jadi selalu aku ceritain cerita-cerita islami cerita rakyat segala macam jadi begitu dia ngelawan Kakak tahu kalau misalkan nanti Bunda berdoa sama Allah terus Bunda kutuk rasa takut jadi dia takut setiap kali dia mau kutukan Oh jadi ini aku pura-pura berdoa akhir loh ya Allah Raskat kok kayak gitu ya nggak sayang sama Bunda Bunda ngelahirin kamu sakit gini-gini jadi dia Bunda ya jangan-jangan minat langsung gitu dia udah takut oke ini aku nggak pernah pakai kekerasan karena aku udah tahu banget caranya dia tuh ibu nggak pakai kekerasan tapi ibu nggak serem ya mainnya langsung doa ya berdoa jadi sebenarnya anaknya itu begitu mengikuti apa maunya Vega bukan karena saya takut karena kasihan sama ibunya ya harus dong ini harus berapa banget ini boleh nggak nih cara kayak gini tapi kan emang kita kan kadang-kadang harus punya sejanta ampuh gitu kan kalau tadi Mbak Arzeti jangan salahkan kalau ibu pukul ya ini langsung berdoa jadi baru begini doang baru begini doang kata-kata gini kalau Bunda kutuk kamu jadi kan dia bayangannya kalau masih film yang itu kan angkat kutukan saya oke oke boleh nggak sih sebenernya ini kan tujuannya baik boleh udah dibilang boleh duluan ini ngasih orang-orang ini about parenting parenting atau asu itu nggak pernah ada bukunya maksudnya bukunya banyak tapi nggak setiap anak beda jadi setiap orang tua itu punya cara sendiri dan selama itu efektif ya tidak menggunakan kekerasan anak tidak trauma it's okay karena memang kalau kita bilang di buku bilang nggak boleh ngancam nggak boleh apa ada mohon maaf anak yang nggak bisa dibilangin ya kita udah sabar banget ya jangan nak tapi ada keterbatasan anak ada karakter anak yang memang nggak bisa dan harus pakai pendekatan yang lain tadi ada satu yang menarik di sini Wedi mengancam tapi kalau sebatas mana ancaman itu boleh kalau misalnya Mama tinggalin kamu ya Mama kasih kamu ke orang ya ya atau misalkan ayah kurung kamu ini dia suka menurut dia suka juga sih digoreng ya kecil ya nggak 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 suka di dalam gangga jangan sampai misalnya ancaman ya kalau bisa jangan kesengan kenapa lama-lama anak juga jadi ya ini ngancem mulu gitu ya nggak gunakan ancaman sebagai suatu senjata yang kayak gitu kalau kita bilang tuh as the last resource dan itu beneran terakhir kalau bisa diomongin yang pertama kan satu baik-baik oke nggak bisa diomongin kedua kasih konsekuensi kamu lakukan lagi mama akan apa tadi mainan Alika dibuang ke asfal oh iya oke aku belum cerita ke pemirsa nanti aku ceritain aku buang mainan anakku ke asfal iya itu yang konsekuensi gitu ya kalau memang sudah berlebihan kalau memang bisa tidak bisa mengerti juga ya perilaku harus diimplementasikan harus ada perilaku kenapa karena anak tadi kan bicarakan anak kecil sama anak dewasa beda anak kecil kognitifnya belum berkembang terus gimana ngajarinnya ya pakai perilakunya pakai habitnya yang diubah nah kalau sudah anaknya Mbak Arzeti 8 9 10 sudah mulai bisa diajak bicara kalau umur 2 dan 5 masih banyak perilakunya karena rasanya juga lebih kalau ke ayahnya sekali ayahnya ngelarang dia langsung lurut kalau aku beda makanya jadi aku udah tahu oke mungkin karena seringnya aku oke lah boleh oke lah boleh jadi kadang-kadang kalau misalkan Raskah udah gak bisa dikasih tahu ya udah bismillahirrahmanirrahimdu udah tahu mungkin sorry sorry berarti mungkin memang itu tadi ya awalnya 2 anak aku nih kalau aku udah ngomong mereka ibaratnya udah langsung nunduk gitu tapi mungkin karena jatuhnya aku selalu mengancam tanpa ada bukti akhirnya mungkin lama-lama mereka berpikir enggak ngumpah udah nggak ngumpah ini siapa mantra aja udah nggak ngumpah oke oke nah ini ternyata ada kesalahan umum yang perlu dihindari ini adalah kesalahan orang tua ya kesalahan umum yang perlu dihindari yang pertama ancam tapi tidak dilakukan sering banget berkata jangan atau tidak ini harus dihindari label anak bukan perilaku itu juga marah-marah hukuman fisik dan juga tidak konsisten oke itu adalah kesalahan orang tua dan coba kita lihat dari enam itu berapa banyak yang sering dilakukan ayo aku kayaknya enam-namnya ya nanti kita akan bahan-namnya mana tetap juga teman-teman kita ternyata bahan sini terima kasih 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 Pemirsa mudah-mudahan bahasan hari ini Bisa memberikan apa ya Mungkin bukan masukan yang baru Karena sebenarnya ini udah sering diomongin Pokoknya orang tua itu marah sama anak Intinya adalah demi anak, betul? Kita merasa itu adalah tujuan terbaik Mau dipukul kadang-kadang Siapa disini yang masih suka mukul? Langsung angkatnya kecil-kecil Siapa disini yang suka ngancem? Banyak, karena itu ternyata adalah jurus yang paling sering digunakan oleh orang tua Awas ya, kalau kamu gak nurut, nanti mama kasih orang Tapi ternyata ancaman itu kalau tidak kita lakukan Itu akan menjadi sia-sia Ini ada salah satu cara yang paling efektif Katanya, nanti aku akan bahas sama Miss Lizzie Namanya adalah time out Kita bisa lihat, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya adalah diseterap ya Tapi kalau di luar negeri dikasih bahasa kerennya time out Waktu di luar Jelaskan alasan sama anak kenapa diberi time out Saat bicara, tetap mata anak dengan level, satu level dengannya Atur timer, satu menit per usia Hindari segala bentuk interaksi selama anak disana Kalau anak teriak, nangis, minta maaf selama time out Tetap abaikan Dan jika anak berontak Atau jalan-jalan Reset waktunya Oke, ini kita mau bahas nih Kok kayaknya agak gak tegang liatnya ya Agak sadis gitu ya Tuh, tapi dipukulnya diancam apa gak sadis Aku gak pernah mukul Tapi kamu mengancam Tapi mengutuk Tapi yang tak boleh dikutuk Ini lebih parah loh Tapi gak tak boleh dikutuk, weh Tapi kan kalau kutuk kan jadi batu Ini kan minimal Enggak, aku dikutuknya jadi cidung Lucu kok jadi gayung Jadi gayung Nah, si buat orang Indonesia Ini justru kesannya lebih kejam Ditaruh di pojokan Suruh ngadep ke tembok Dicuekin Ya ini lebih efektif Kalau memang ini lebih terkenal Teknik ini lebih ke dunia barat lah ya Ini cocok buat budaya kita Menurut saya boleh dicoba, why not Daripada disini saya ngerasa Saya ngerasa Banyak orang tua di Indonesia Gak konsisten Itu gak konsisten Ya kan Pokoknya kalau gak makan Mami tinggal Tapi dia akhirnya gak makan Ya udah deh, kasihan Bawa aja ke mall Atau gak sambil jalan-jalan disuapin ya Nah, padahal tuh gak boleh ya sebenernya Itu udah bentuk inkonsistensi Itu udah bentuk dari inkonsistensi Nah, itu dia Yang paling penting dari time out Adalah jelaskan anak diberi time out Kadang-kadang kita habis nyambutin anak Ngomelin anak Terus udah gitu udah selesai Udah ya, mama minta maaf Oke Tapi lupa ditanya Kamu tau gak Kamu disetrap kenapa? Enggak Ya Sia-sia Jadi dia harus tau Kenapa dia diperlakukan Seperti itu Oh, jadi kalau begini Akibatnya begini Nah, itu yang kadang-kadang orang tua sering lupa Lakukan atau ingatkan Berarti kita ngajarin dia soal konsekuensi Ya Sorry, boleh nanya gak? Ini untuk Sorry, time out ini bisa berlaku untuk Semua kesalahan yang dia lakukan Atau Tetap ada skala prioritas Ada skala prioritas Misalnya anak gak mau mandi Gitu ya kan Time out Time out itu sebenarnya mengambil waktu bermainnya kan Nah, kalau saya sih yang satu gak gitu setuju adalah Atur timer 1 menit per usia Berarti kalau 6 tahun cuma 6 menit 6 menit gak berasa ya Jadi Jadi gak harus 1 menit per usia Tapi kita bisa lihat nih Kira-kira efek jeranya berapa lama nih Ya Ada yang misalnya Kalau 6 tahun 6 menit bisa Gitu ya gak ya Dia Karena itu kan pengennya bergera Dipaksa untuk kamu Pojok sana Kamu bukan hanya diam saja Tapi tidak boleh melakukan aktivitas apapun Dan kamu Kalau bisa mengevaluasi Kenapa kamu salah Nah ini sering dilakukan Karena kumur 1 tahun Kita suruh di pojokannya Ngerangka-nerangka kemana 1 tahun kurang Tapi 2 tahun Kalau mereka mau mulai merangka Gampang Jangan banyak bicara Diam Angkat Gendong lagi Jangan diseret ya Cipan Digendong Taruhin lagi Dia keluar lagi Gendong taruhin Lama-lama dia tahu nih Wah udah gak bisa lagi nih merontai Udah didiemin Oke Berarti oke Itu kan berarti pada saat anak Melakukan kesalahan Tapi kalau pada saat anak Melakukan kebaikan Boleh gak sih kita Sebelum aku tanya ke Miss Lizzy Kamu melakukan itu gak Kamu baik Ini hadiah buat kamu Boleh Biasanya aku cuma bilang Itu Bunda bangga deh Bunda bangga ya Aku rapihin mainan aku ya Iya bunda bangga banget Terus Berarti aku boleh dong Kemal tetap gitu Ya ya boleh lah Nanti weekend kita ke malnya Pasti biasa gitu Tapi kamu tepatin gak? Tepatin Kalau kan nanti dia bakal bahas Oh iya musuh Kata bunda aku gini Gitu Jadi aku lebih takut Dia lebih takut sama suaminya Kayak Oke Oke Itu kan masih umur 5 tahun Kalau berdasarkan pengalaman Mbak RZT yang anaknya udah gede-gede Itu efek gak sih sebenarnya Ketika reward kepada anak Kasih reward ke anak-anak itu Kalau Dimas sama Bagas kan senang bola ya Jadi memang saat sekarang ini Aku sudah memberikan uang jajan kepada mereka Walaupun mereka kadang-kadang Aku gak mau ibi Tapi ada perkataan Sayang pulang sekolah Uang jajannya masukin ke tabungan Mas Dimas mau nonton bola Kan 4 tahun lagi ada apa sih Biala dunia kan Tabung ya nak duitnya Nanti buat kita kesana Jadi reward itu yang aku kasih langsung ke mereka Itu jarang gitu Karena mereka juga gak Aku dikasih duit aja buat jajan Aku buat apa ibi Jadi dia sendiri bingung Tapi tabung nak Buat nanti kamu pergi ke tempat Yang kamu pengenin Karena mereka senang bola Mereka tuh hafal semua pemain bola Sak legend-legend pemain bola Dia tahu semuanya Kebayang kan anakku Jadi kalau diajakin cerita tentang bola Gak akan Uuuu banget Sekolah bola Sekolah bola Sekolah bola sudah Mereka sekolah bola Oke oke Nah gimana tuh balik sih Karena kan kadang Maaf Kadang-kadang ada yang kayak gini Ada yang menggunakan sistem Reward artinya Kalau Ada juga yang Tanpa dijanjikan sebelumnya Misalnya tiba-tiba dapat rapot bagus Ih rapot kamu bagus Nih ayah kasih hadiah Atau Kalau rapot kamu bagus Lu ayah kasih hadiah Tapi pernah gak sih Kalau rapot anaknya bagus Ayahnya ngasih hadiah buat ibunya Ayah Maaf aku gak pernah Karena kan ini bukan ibu anak-anak Nggak maksudnya ibu anaknya Oh iya Anaknya belum terima rapot Oh iya selalu ngasih Kan tiap bulan selalu ngasih Jadi konsep ini dulu Kita clearkan konsep reward Jadi reward itu Di psikologi itu Kita belajar namanya Reinforcement Atau bentuk dari penguatan Ada satu perilaku Kita mau dia lakukan Lagi dan lagi Dan lagi Pinter Pinter akademik Kita maunya tahun depan bagus Kita kasih reward Nah reward itu Macem-macem beda Ada yang mengasosiasikan reward Dengan materi Dan jalan Mainan My pony Beliin banyak gitu Kayak anaknya panda ya Ponynya banyak banget gitu bonekanya ya Itu saya gak kasih Saya nyolong bareng Aduh Atau Atau ada reward yang diberikan Seperti tadi Mama sayang Lewat kata-kata Kasih sayang Dimasakin Mamanya jarang Pulang gitu ya Tapi Saya mau dong dimasakin ini Masaknya susah banget Misalnya masakan apa sih yang paling susah Misalnya mau sapi pangga Angkar nunggu Iya Atau sambai Susah itu Sapinya Nah itu kan butuh effort Nah hal-hal seperti itu Itu bisa kita tunjukkan kepada anak Bahwa ini loh Penghargaan kita Sebagai orang tua untuk anak Dan bentuknya bisa macam-macam Dan itu beda-beda tiap anak Beda-beda tiap karakter Ada anak yang suka rewardnya Itu mau maaf ya Matre Matre itu ada yang suka dibeliin Walaupun saya bilang Saya bilang sebagai psikolog Saya katakan Kalau bisa ya jangan barang dong ya Tapi itu habit bukan Saya karena kebiasaan orang tua ya Bisa Bisa karena habit juga Bisa memang ada karakter juga Dia merasa dicintai Kalau ada barang Gitu Saya mau tanya Saya mau tanya Kalau misalkan ada Saya misalkan Kalau bisa rewardnya nanti Kalau dia menghasilkan sesuatu Terus ada juga Misalkan tiba-tiba Berbenturan dengan Istri Kasian udah Kasian anak Kalau kita mampu kasih aja Menurut Balizi Jangan dijawab dulu Kita iklan Tetap di bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Bahasa nih Terima kasih Terima kasih Oke Waktu kita sudah habis Sekarang sebelum kita Menutup acara Silahkan dijawab Pertanyaan saya yang tadi Mana Yang tadi Mengenai masalah Implementasi Reward dan Konsekuensi Itu harus dilakukan segera Jangan tunggu kelamaan Kalau memang anaknya Baik sudah menepati janjinya Jangan ditunggu-tunggu Jangan ditunda-tunda Janjinya langsung berikan Kalau memang sudah janji Begitu Jadi jangan ditunda-tunda Bisa dikasih kayak gitu Sedini mungkin Sedini mungkin sudah bisa Oh 6 bulan ya baby Ini gak paham gitu Tapi dari kitanya Sudah mulai dari sedini mungkin Oke Yang penting Sebenernya disatukan Persepsi dan juga Visi antara kedua orang tuanya ya Jangan sampai terpecah belah juga Ntar orang Mamanya baik Papanya Sebalik ya Harus satu suara Harus satu suara ya Yaudah kalau begitu Buat anak-anakku semua Love you Terima kasih 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 Terima kasih